Si pedang tumpul jilid 4. Ketika Sam Sian dan Sin Wan diperkenankan menghadap Kaisar untuk menyerahkan pusaka-pusaka yang berhasil ditemukan kembali oleh tiga dewa itu, Kaisar Tacu telah tujuh tahun menjadi Kaisar, 1375. Tentu saja Kaisar Tacu gembira bukan main ketika menerima Sam Sian dan melihat betapa semua pusaka yang dicuri maling itu telah dapat ditemukan kembali. Kaisar yang sebelum menjadi Kaisar sudah banyak bertualangan di dunia Kang Ou ini tahu benar bahwa mengandalkan pasukan saja, akan sulit untuk dapat menemukan kembali pusaka-pusaka yang hilang. Oleh karena itulah maka dia mengutus Sam Sian untuk mencari dan membawa kembali pusaka-pusaka itu. Ular saking gembiranya Kaisar Tacu menawarkan kedudukan kepada mereka bertiga. Ketika Sam Sian menolaknya dengan halus, Kaisar Tacu yang sudah mengenal watak-watak para tokoh dan datuk persilatan, tidak menjadi marah. Kalau begitu, kalian pilih sebuah di antara pusaka-pusaka yang dapat ditemukan kembali ini. Pilihlah sebuah yang paling disukai, dan kami hadiahkan pusaka itu kepada kalian, karena seorang demi seorang yang ditawari. Dewa arak berkata, hamba tidak membutuhkan pusaka, karena kesukaan hamba hanyalah minum arak. Kaisar Tacu tertawa dan dia lalu mengutus seorang petugas untuk mengambilkan sebuah guci arak yang merupakan benda pusaka pula karena guci itu terbuat dari semacam batu kemala yang berhasiat. Bukan saja arak yang disimpan dalam guci itu akan menjadi semakin lezat, juga kalau ada racun terkandung dalam minuman atau makanan, begitu dimasukkan ke dalam guci yang warnanya putih kebiruan itu akan menjadi hitam. Tentu saja Dewa Arak merasa gembira sekali menerima guci arak yang ada gantungannya itu, apalagi guci itu diisi arak yang paling tua di istana. Dia cepat mengaturkan terima kasih. Ketika tiba giliran Dewa Rambut Putih, dia memberi hormat. Hamba juga tidak membutuhkan pusaka, karena kesukaan hamba hanyalah membaca kitab dan meniup suling membuat sajak. Kaisar Tacu mengangguk-angguk senang dan memandang kagum. Lalu dia mengutus petugas lain untuk mengambilkan sebuah kitab kumpulan huruf-huruf, semacam kamus, dan sebuah suling yang terbuat dari perak dan mempunyai suara yang amat nyaring dan merdu. Mendapatkan hadiah yang baginya lebih bernilai daripada segala macam pusaka. Dewa Rambut Putih mengaturkan terima kasih dengan hati gembira. Tinggal Dewa Pedang yang ditawari memilih sebuah di antara pusaka yang ditemukan kembali. Bagi seorang ahli pedang seperti Kiam Sian, tentu saja ia mengincar pedang yang dianggapnya paling hebat di antara pusaka-pusaka itu, yaitu Gin Kong Kiam, pedang sinar pelak, yang pernah dipergunakan mendiang sejitkong melawan pedangnya, yaitu Jit Kong Kiam dan ternyata pedang pusaka kerajaan itu tidak kalah ampuhnya dibandingkan pedangnya sendiri. Akan tetapi, dia teringat akan Sin Wan. Pernah Sin Wan bercerita kepadanya tentang pedang tumpul, yaitu pedang buruk yang pernah dilihat anak itu dan bahkan sujitkong pernah menceritakan riwayat pedang itu kepada Sin Wan. Sin Wan mengatakan kepadanya bahwa anak itu amat suka dengan pedang tumpul. Ketika ditanya mengapa menyukai pedang tumpul yang tentu kurang bermanfaat sebagai pedang, anak itu membantah. Suhu, Teocu sudah bersumpah kepada ibu bahwa Teocu tidak akan menjadi jahat dan kejam seperti mendiang sejitkong. Bahkan Teocu di depan makam ibu bersumpah tidak akan melakukan pembunuhan. Pedang tumpul itu cocok sekali untuk Teocu. Karena tidak tajam, dan tidak kuncing, maka pedang itu tidak berbahaya bagi nyawa lawan, akan tetapi cukup baik untuk dipakai memelah diri. Apalagi menurut mendiang sujitkong, pedang itu dahulunya bernama pedang asmara yang sudah dirombak, pedang yang menjadi lambang kasih sayang. Kini, ketika Kaisar Teocu menawarkan sebuah di antara pusaka-pusaka itu untuk dipilihnya, dia pun memberi hormat. Kalau paduka mengizinkan, hamba mohon diberi hadiah pedang tumpul ini, dia menunjuk ke arah pedang di antara tumpukan pusaka itu. Apa? Pedang yang buruk ini pilihanmu, Totiang, Bapak Pendekta Kaisar bertanya sambil mengangkat pedang yang amat buruk itu, kemudian menghunusnya. Air, pedang ini bukan saja gagang dan sarungnya amat sederhana, akan tetapi pedangnya sendiri tumpul dan buruk. Ampun, Sri Baginda. Keburukan melahirkan kebaikan, dan kebaikan melahirkan keburukan, keduanya tak terpisahkan. Akan tetapi hamba memilih yang buruk kulitnya akan tetapi baik isinya, daripada yang baik kulitnya akan tetapi buruk isinya, Kaisar Teocu tertawa senang. Hahaha, Totiang benar. Pedang ini memang gagal pembuatannya sehingga nampak buruk, akan tetapi kabarnya pedang ini terbuat daripada batu bintang hijau. Nah, terimalah Totiang, dan mudah-mudahan bukan saja isinya yang baik, akan tetapi juga kegunaannya, Kiam Sian menerima pedang itu dengan gembira dan mengaturkan terima kasih. Kemudian mereka mendapat izin untuk mengundurkan diri. Diam-diam Sian Wan yang diajak guru-gurunya menghadap Kaisar, kagum bukan main. Selama hidupnya, belum pernah dia melihat gedung yang demikian indah seperti istana itu, dan melihat perabot-perabot dan barang-barang yang luar biasa sehingga dia merasa seperti dalam mimpi saja. Ketika Sam Sian dan Sian Wan keluar dari pintu gerbang istana yang terakhir dan menghadap ke jalan umum, di luar pintu gerbang itu terdapat seorang anak perempuan yang ditemani seorang wanita setengah tua. Begitu melihat Sam Sian, anak perempuan itu segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah di tepi jalan. Sam Wilo Chiang Pua, tiga orang tua gagah, saya lingkui siang mohon agar diterima sebagai murid Sam Wili, tentu saja tiga orang kakek itu saling pandang dan merasa heran. Mereka mengamati anak perempuan itu. Seorang anak perempuan yang usianya 9 atau 10 tahun, wajahnya yang cantik manis dengan kulit putih mulus itu nampak berduka, pakaiannya menunjukkan bahwa ia seorang anak bangsawan atau hartawan. Nona kecil, jangan begitu. Kami tidak menerima murid, dan jangan berlutut di tepi jalan, nanti menjadi tontonan orang, kata Dewa Arak dan menghampiri anak itu hendak mengangkatnya bangun. Sam Wilo Chiang Pua, sebelum Sam Wili menerima saya sebagai murid. Saya akan tetap berlutut di sini sampai mati. Tentu saja ucapan ini membuat tiga orang kakek itu terkejut. Bukan main, akan tetapi mereka lalu tersenyum dan di dalam hati mereka tidak percaya bahwa anak perempuan yang jelas anak seorang bangsawan ini akan benar-benar senekat itu. Nona, sudah kami katakan bahwa kami tidak menerima murid. Bangkitlah dan pulanglah, Nona, kata pula Dewa Arak dan kepada wanita setengah tua yang berpakaian pelayan itu. Dia pun berkata, ajaklah nonamu pulang. Tidak baik membiarkan ia bersikap seperti ini di tempat umum, akan tetapi wanita pelayan itu memberi hormat dan berkata dengan suara sedih. Sudah sejak di rumah tadi saya mencoba untuk membujuk syuruh. Siochia, Nona, bahkan pamam-paman dan bibih-bibihnya membujuk. Akan tetapi Siochia berkeras hati, kalau begitu, biarkan sajalah kalau ia ingin berlutut di sini sampai mati, kata pula Dewa Arak dan dia pun memberi isyarat kepada dua orang rekannya untuk meninggalkan pintu gerbang itu, tidak mau menoleh lagi. Sinwan yang beberapa kali menoleh. Melihat betapa anak itu masih tetap berlutut, tidak bergerak sama sekali, dia merasa kasihan sekali. Kenapa suhu bertiga membiarkan ia berlutut di sana terus? Bagaimana kalau ia benar-benar tidak mau bangkit lagi dan akan berlutut terus di sana sampai mati seperti yang ia katakan tadi? Ha, ha, ha Dewa Arak berkata, ia anak bangsawan yang tentu sejak kecil dimanja dan setiap keinginannya harus dipenuhi. Ia hanya menggertak saja, Sian Chai, Pintu, aku, belum pernah mendengar, apalagi melihat ada anak sekecil itu demikian teguh hati akan berlutut terus sampai mati kalau tidak dipenuhi permintaannya, kata Kiam Sian si Dewa Pedang. Ia tentu dibuai hayal, mendengar bahwa kita telah berhasil menemukan kembali pusaka-pusaka itu, dan ia bermimpi untuk kelak menjadi seorang pendekar wanita. Seorang anak bangsawan yang biasa hidup mewah dan senang, mana mungkin dapat menghadapi kehidupan sulit di pertapaan kata pula si Dewa Rambut Putih. Akan tetapi Sin Wan tidak setuju dengan pendapat tiga orang gurunya. Dia tadi melihat betapa anak perempuan itu nampak bersedih dan sinar matanya seperti orang yang putus harapan. Dalam keadaan seperti itu tidak akan aneh kalau anak itu berlaku nekat dan benar-benar akan berlutut di sana sampai mati. Suhu, hati teguh merasa tidak enak. Bagaimana kalau ia benar-benar berlutut di sana sampai mati? Kalau hal itu terjadi, apakah suhu bertiga tidak akan merasa berdosa dan menyesal tiga orang kakek itu berhenti melangkah? Pintu gerbang istana itu sudah tertinggal jauh dan tidak nampak lagi, akan tetapi mereka menengok ke belakang seolah hendak melihat apakah anak perempuan itu masih berlutut di sana. Hem, Sinwan, apakah hengkau hendak mengatakan bahwa kami harus menerima anak itu menjadi murid? Tanya Dewa Pedang sambil menatap tajam wajah Sinwan. Wajah Sinwan menjadi kemerahan dan dia menjawab, tentu saja keputusan itu terserah kepada suhu bertiga. Teocuh hanya hendak mengatakan bahwa anak itu bersikap seperti tadi tentu ada alasan dan sebabnya yang kuat. Setidaknya, alangkah baiknya kalau suhu bertiga mengetahui sebabnya, dan sebelum kita meninggalkannya, kita dapat memujuk agar ia tidak bersikap nekat seperti itu, tiga orang kakek itu saling pandang. Mereka bukanlah orang-orang yang bersikap acuh dan kejam. Mereka pun tertarik melihat sikap anak perempuan itu, akan tetapi mereka tadi bersikap seolah-olah mereka acuh justru untuk menguji dan mengetahui bagaimana Sinwan menghadapi peristiwa itu. Ha, 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 kalau begitu, biar kita tunggu dan lihat nanti. Kalau ia hanya berlutut selama semalam ini saja, kurasa ia tidak akan mati karena itu. Besok pagi-pagi baru kita lihat apakah ia masih berada di sana. Ha, 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 agaknya memang sudah takdir bahwa kita harus tinggal semalam lagi di Kota Raja, mereka tidak mau bermalam di rumah penginapan. Berita tentang mereka yang berhasil menemukan kembali pusaka istana yang hilang tentu sudah tersiar dan kalau mereka bermalam di tempat umum, tentu hanya akan menarik perhatian orang. Dewa Arak yang banyak pengalamannya di Kota Raja lalu mengajak duarkannya dan Sinwan melewatkan malam itu di sebuah kudil tua yang sudah tidak terpakai lagi, terletak di daerah pinggiran yang terpencil. Kudil tua itu kini menjadi tempat bermalam para pengemis dan mereka yang tidak mempunyai rumah atau pendatang dari luar Kota Raja yang tidak mampu membayar sewa kamar yang mahal. Malam itu Sinwan gelisah tidak dapat pulas. Bukan karena tempatnya yang buruk. Semenjak mengikuti tiga orang gurunya, dia sudah terbiasa hidup seadanya, tidur di mana saja, bahkan di tempat terbuka. Bukan karena tempat itu yang membuat dia tidak dapat tidur, melainkan dia selalu teringat kepada anak perempuan itu. Akan tetapi, tiga orang gurunya tidur dengan nyenyaknya. Dia tidak bermaksud melakukan sesuatu di luar tahu guru-gurunya. Akan tetapi mereka sudah pulas dan dia tidak ingin mengganggu mereka. Maka, dengan hati-hati Sinwan meninggalkan ruangan di bagian belakang kudil itu, mengambil jalan dari samping agar tidak mengganggu mereka yang tidur di ruangan tengah dan depan, lalu meninggalkan kudil itu, pergi menuju ke arah istana. Begitu dia keluar, hujan turun rintik-rintik, akan tetapi Sinwan melanjutkan perjalanannya melalui pinggir rumah ke rumah sehingga tidak basah kuyuk pakaiannya. Akhirnya, dia tiba di depan pintu gerbang istana yang menghadap jalan raya. Anak perempuan itu masih di sana. Jantungnya seperti ditusuk karena haru dan iba. Anak perempuan itu masih berlutut seperti tadi siang. Pelayan wanita setengah tua tadi pun masih di belakangnya, kini memegang sebuah payung terbuka untuk memayungi anak perempuan itu, melindunginya dari air hujan rintik-rintik. Akan tetapi, anak perempuan itu tidak peduli, masih berlutut padahal air hujan telah menggenangi tempat ia berlutut sehingga kaki dan pakaiannya menjadi basah dan kotor oleh lumpur. Siochia marilah kita pulang dulu. Hari sudah malam, hujan turun. Besok, boleh Siochia lanjutkan lagi, berulang kali pelayan itu memujuk dengan suara hampir menangis. Akan tetapi anak perempuan itu sama sekali tidak bergerak atau menjawab. Sebuah kereta berhenti di dekat tempat itu dan empat orang turun dari kereta. Mereka adalah dua pasang suami istri yang berusia antara 30 sampai 40 tahun, berpakaian seperti hartawan. Empat orang itu menghampiri si gadis kecil dan mereka pun membujuk-bujuk, mengajak anak perempuan itu pulang. Akan tetapi anak itu tetap tak bergerak dan tidak menjawab. Ketika dua orang pria yang menyebutkan diri sendiri sebagai paman kepada anak perempuan itu hendak memaksanya, menarik lengannya untuk dipaksa pulang, pelayan wanita ini mencegah dengan suara memohon. Harap Siochia jangan dipaksa. Tadi Siochia mengatakan kepada saya bahwa kalau ia dipaksa pulang, sampai di rumah Siochia akan membunuh diri. Mendengar ucapan itu, dua orang pria itu terkejut dan melepaskan tangan anak perempuan itu yang terus berlutut dan menundukkan mukanya. Akhirnya, karena hujan turun semakin deras, dua pasang suami istri itu naik ke dalam kereta dan kereta itu pun meninggalkan tempat itu. Anak perempuan itu masih berlutut dan pembantunya masih berdiri di belakangnya sambil memayunginya. Sin Wan tak dapat menahan keharuan hatinya dan dia pun nekat menempuh hujan, menghampiri anak perempuan itu. Dilihatnya anak itu masih berlutut seperti arca, sama sekali tidak bergerak dan mukanya menunduk. Biarpun wanita itu memayunginya, namun angin membuat air hujan menyeram dari samping dan pakaian anak itu sudah basah kuyuk. Demikian pula rambutnya dan air menetes-netes dari dagunya yang hampir menempel dada. Nona, kenapa engkau berkeras hendak menjadi murid tiga orang lociampu itu? Anak perempuan itu diam saja, mengangkat muka pun tidak, apalagi menjawab. Nona, tidak baik menyiksa diri seperti ini. Engkau bisa masuk angin dan jatuh sakit. Kalau hanya ingin belajar ilmu silat, bukankah di kota raja ini terdapat banyak guru silat? Kenapa Nona berkeras hendak belajar dari tiga orang lociampu itu? Sinwan kembali bertanya, suaranya lembut. Namun yang ditanyanya tidak menjawab, bergerak pun tidak. Orang muda, harap jangan ganggu syosya. Siapapun yang mengajaknya bicara, ia tidak akan mau menjawab, kecuali kalau tiga orang kakek tadi yang datang bicara dengannya, kata pelayan yang memayungi. Akhirnya Sinwan meninggalkan anak itu, di dalam hatinya mencelat tiga orang gurunya yang dianggap kejam dan acuh terhadap seorang anak yang mempunyai tekat sedemikian hebatnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Sinwan yang sama sekali tidak tidur malam itu, sudah menyambut tiga orang gurunya yang baru bangun dengan permintaan agar mereka segera menengok anak perempuan yang berlutut di depan pintu gerbang istana. Marilah, suhu. Kasihan anak perempuan yang berlutut semalam suntuk di sana, padahal semalam hujan turun, Dewa Arak tertawa. Ha, ha, ha bagaimana engkau tahu bahwa ia masih berada di sana, Sinwan? Siapa tahu semalam ia sudah pulang dan tidur nyenyak di kamarnya yang indah dan hangat? Tidak suhu. Ia memang semalam suntuk berlutut di sana, maaf, semalam Teocu menengok ke sana. Teocu tidak dapat memberi tahu kepada suhu bertiga karena suhu sudah tidur pulas. Teocu bahkan membujuknya agar ia menghentikan kenekatannya, namun sia-sia. Ia tidak akan mau bangkit sebelum suhu bertiga datang dan mengajaknya seperti yang dikatakannya kemarin, tentu saja tiga orang sakti sudah mengetahui akan semua ini. Semalam mereka memergunakan kepandayan mereka untuk membayangi murid mereka, dan mereka pun melihat semuanya. Kalau kini mereka berpura-pura, hal itu mereka lakukan untuk menguji sampai di mana kejujuran murid mereka. Hem, baiklah. Mari kita pergi ke sana, kata Dewa Rambut Putih dan Sinwan ingin bersih cepat, bahkan berjalan paling dulu untuk segera tiba di pintu gerbang itu. Benar saja. Anak perempuan itu masih berlutut di situ. Pelayan wanita juga masih di sana, menangis. Dan mulailah banyak orang datang merubung karena tentu saja amat menarik melihat seorang anak perempuan bangsawan berlutut di situ, apalagi mendengar bahwa anak itu berlutut di situ sejak kemarin siang, dan semalam bahkan berhujan-hujan di situ. Sam Sian menghampiri anak itu dan Dewa Arak menyentuh kepala anak perempuan itu. Hem, engka sungguh keras hati, anak baik. Marilah kita bicara tentang dirimu sebelum kami mengambil keputusan. Mari, bangkitlah Dewa Arak memegang tangan anak itu dan menariknya berdiri. Anak itu sudah lemas dan tentu akan roboh kalau tangannya tidak digandeng Dewa Arak. Wajahnya yang manis itu agak pucat, akan tetapi matanya bersinar cerah ketika ia memandang kepada tiga orang kakek itu. Ia menurut saja ketika dibimbing menuju ke sebuah rumah makan yang buka pagi-pagi menjual sarapan bubur ayam dan teh panas. Dewa Arak memesan bubur ayam untuk dia, Sinwan, anak perempuan itu dan pelayan wanita yang terus mengikuti nonanya, sedangkan Dewa Pedang dan Dewa Rambut Putih memesan bubur tanpa daging ayam. Makanlah dulu, baru kita bicara, kata Dewa Arak kepada anak perempuan itu yang tanpa membantah segera makan bubur ayam. Sarapan hangat ini penting sekali bagi kesehatannya, setelah ia berlutut sejak kemarin, semalam berhujan-hujan di tempat terbuka, tidak makan tidak minum. Setelah mereka makan, barulah Dewa Arak bertanya, Nah, sekarang katakan mengapa engkau bersikap seperti itu? Siapakah engkau dan mengapa pula engkau ingin menjadi murid kami? Anak itu ingin menjawab, akan tetapi hanya bibir nefa yang bergerak gemetar dan ia pun menundukkan mukanya, menangis. Pelayannya yang duduk di sebelahnya merangkul nonanya dan ia pun mewakili nonanya menceritakan riwayat anak itu. Sioccia, nona, bernama Lim Hui Xiang, berusia hampir 10 tahun. Saya adalah pelayan dan pengasuhnya sejak ia masih bayi. Sioccia ini puteri dari keluarga Lin, bangsawan dan pejabat tinggi yang tadinya menjabat sebagai pengurus gudang pusaka istana. Ketika terjadi pencurian pusaka-pusaka itu, Lim Taijin, pembesar Lim, tewas pula dibunuh pencuri. Ibunya, yang sedang menderita sakit, terkejut mendengar akan tuasnya suaminya, apalagi keluarga Lim harus bertanggung jawab mengenai kehilangan itu. Maka, kedukaan akhirnya membuat ibu Sioccia ini meninggal pula, Hem, apa hubungannya semua itu dengan kenekatannya untuk menjadi murid kami dewa arak bertanya. Saya tidak tahu, nona, ceritakanlah sendiri mengapa nona bersikeras untuk belajar ilmu dari mereka. Arak perempuan itu, Lim Hui Xiang, sudah dapat menguasai kesedihannya dan ia pun mengangkat muka memandang kepada tiga orang pendekta itu. Wajahnya tidak begitu pucat lagi dan sinar matanya penuh harapan. Saya telah menjadi atim piatu. Kedua orang paman saya, adik dari ibu saya, bersikap baik, akan tetapi saya tahu bahwa mereka itu berbaik kepada saya karena menghendaki harta warisan orang tua saya. Saya muat dengan kepalsuan mereka semua itu. Kematian ayah dan ibu membuat saya kehilangan segala-galanya. Saya mendendam kepada pembunuh ayah yang menjadi pembunuh ibuku pula. Saya mendengar bahwa Semwi Lociampu telah berhasil menemukan kembali pusaka-pusaka itu. Ini berarti bahwa Semwi lebih pandai daripada pencuri itu. Maka saya bertekad untuk berguru kepada Semwi katanya dengan suara mantap dan tegas. Ho, ho, ha, 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 ha dewa arak tertawa. Kalau engkau ingin bersusah payah mempelajari ilmu untuk membalas dendam, jerih payahmu itu akan sia-sia belaka, nona. Ketahuilah bahwa orang yang kau musuhi itu, pencuri yang membunuh ayahmu itu, dia telah mati akan tetapi anak perempuan itu tidak kelihatan kaget. Biarpun dia telah mati, saya tetap ingin mempelajari ilmu dari Semwi Lociampuang, katanya tegas. Ehaha, untuk apa seorang anak perempuan bangsawan seperti engkau mempelajari ilmu silat, sedangkan orang yang kau musuhi itu sudah tidak ada. Katanya Dewa Arak, tertarik oleh kekerasan dan kesungguhan hati anak itu. Ayahku tewas karena dia tidak pandai ilmu silat, ibuku juga meninggal dunia karena tubuhnya lemah. Saya ingin menjadi orang yang pandai silat sehingga saya dapat memelah diri, melindungi orang-orang yang tidak bersalah, menentang penjahat-penjahat keji, dan saya ingin mempunyai tubuh kuat tidak seperti ibu. Nah, saya mohon Samwi sudi menerima saya sebagai murid, dan kembali anak perempuan itu menjatuhkan diri berlutut. Sekali ini saya tidak akan nekat berlutut seperti kemarin, akan tetapi kalau Samwi menolak, selamanya saya akan menganggap Samwi tidak mempunyai belas kasihan kepada seorang anak yatim piatu seperti saya, tiga orang kakek itu saling pandang. Anak ini memang lain daripada yang lain. Kecuali keras hati dan bersemangat, juga pandai bicara. Siancai, kami suka saja menjadi gurumu, akan tetapi bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan rumah peninggalan orang tuamu? Tentu banyak sekali harta peninggalan orang tuamu. Kalau kau tinggalkan, bagaimana dengan semua warisan itu saya tidak peduli. Paman-paman saya dan keluarga mereka sudah selalu mengincar harta itu. Biarlah mereka bagi-bagi. Saya tidak butuh harta, saya butuh ilmu dari Samwi Suhu, guru bertiga ha, 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 sungguh aneh mendengar ucapan itu keluar dari mulutmu, nona kecil. Kalau bagi kami bertiga, memang kami tidak membutuhkan harta karena kami suka hidup di tempat sunyi, tidak membutuhkan apa-apa lagi. Akan tetapi, engkau adalah seorang anak perempuan, putri seorang bangsawan. Kelak engkau akan membutuhkan untuk keperluan hidupmu. Kebetulan aku mempunyai seorang kenalan di kota raja, yaitu Chiang Chiang Kun. Biar ku titipkan semua harta peninggalan orang tuamu itu kepadanya untuk dilindungi, agar kelak engkau dapat menerimanya kembali darinya. Anak perempuan itu memandang kepadat tiga orang kakek itu dengan wajah berseri. Ini berarti bahwa Samwi Suhu menerima saya sebagai murid tiga orang itu saling pandang dan tersenyum, lalu mengangguk. Jarang ditemukan seorang anak perempuan seperti itu. Mereka sudah mengambil sinuan sebagai murid, tidak apa ditambah seorang murid perempuan lagi. Suhu tanda seru anak perempuan itu lalu memberi hormat kepada mereka bertiga secara bergantian. Lalu ia bangkit dan merangkul wanita setengah tua yang menjadi pengasuhnya sejak ia masih kecil. Kiyoma, engkau sudah mendengar sendiri. Aku diterima menjadi murid ketiga orang Suhu ini dan aku akan pergi mengikuti mereka. Kiyoma, engkau pulanglah dan kalau engkau masih suka, tinggallah di rumah keluargaku. Kalau tidak, engkau boleh pulang ke dusun dan semua yang kuberikan kepadamu itu dapat kau bawa pulang. Siocia, ah, Siocia tanda seru wanita itu merangkul dan menangis sedih. Sudahlah Kiyoma. Peristiwa ini amat membahagiakan hatiku, kenapa engkau sambut dengan tangis? Jangan mendatangkan kesedihan bagiku, Kiyoma. Kalau aku sudah selesai belajar ilmu kelak, tentu kau akan kucari dan kita akan dapat bertemu kembali. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya pelayan yang setia ini meninggalkan nonanya dan menyerahkan buntalan pakaian yang memang sudah dipersiapkan lebih dulu oleh Hwi Siang. Anak perempuan ini memang sudah mengambil keputusan tetap, maka ketika meninggalkan rumah untuk menghadang tiga orang kakek itu di depan pintu gebang, ia telah membawa bekal, bahkan sudah meninggalkan banyak emas kepada Kiyoma, pelayannya yang setia. Pada keesokan harinya, Dewa Arak mengajak Hwi Siang pergi ke gedung Chiang Chiang Kun, perwira Chiang, seorang komandan pasukan yang terkenal gagah perkasa. Perwira ini pernah ketika terjadi perang menumbangkan kekuasaan Mongol, dan dia sedang memimpin pasukannya, dia terjepit dan terkepung musuh. Dia dengan belasan orang pengawalnya saja diketung ratusan orang perajurit Mongol dan kalau tidak muncul Dewa Arak yang menyelamatkannya, sukarlah bagi perwira itu untuk menghindarkan diri dari kematian. Inilah sebabnya mengapa Dewa Arak mengenal perwira Chiang itu. Kunjungannya pada pagi hari itu diterima oleh Chiang Chiang Kun yang kini berusia 40 tahun itu dengan penuh kehormatan dan kegembiraan. Biarpun kini dia sudah memperoleh kedudukan tinggi, Panglima ini tidak melupakan orang yang pernah merenggutnya dari cengkeraman maut. Ketika Dewa Arak menerangkan bahwa Lim Hui Siang, puteri dari mendiang bangsawan Lim akan ikut dengan dia menjadi muridnya, dan bahwa Dewa Arak menitipkan harta kekayaan anak itu sebagai peninggalan orang tuanya dalam pengawasan Chiang Chiang Kun, perwira itu menerimanya dengan penuh kesungguhan hati. Jangan khawatir, To Tiang. Saya mengenal baik mendiang Lim Tai Jin, seorang pembesar yang baik dan jujur. Memang amat malang nasibnya, akan tetapi sungguh beruntung puterinya dapat menjadi murid To Tiang. Saya akan menjaga semua harta milik Nona Lim Hui Siang dan Kelak, kalau ia sudah kembali ke sini tentu akan saya serahkan semua hak miliknya kepadanya, anak perempuan itu lalu disuruh membuat pernyataan tertulis mengangkat perwira Chiang menjadi kuasanya untuk mengurus dan menguasai seluruh harta peninggalan orang tuanya. Setelah itu, Dewa Arak mengajak muridnya meninggalkan perwira Chiang dan mereka bergabung dengan Dewa Pedang dan Dewa Rambut Putih, bersama Sin Wan meninggalkan Kota Raja. Ketika Kui Siang dan Sin Wan saling bertemu dan saling pandang, Sin Wan tersenyum dan berkata, Sumoy, aku girang sekali kita dapat menjadi saudara seperguruan, aku juga girang sekali, Su Heng, hanya itulah ucapan mereka karena mereka belum saling mengenal. Kelak kalau mereka sudah akrab, keduanya semakin merasa suka karena memiliki nasib yang sama, yaitu keduanya sudah yatim piatu. Akan tetapi ketika menceritakan riwayatnya kepada Sumoy, adik seperguruan, itu, Sin Wan tidak pernah menyinggung tentang Sujit Kong, hanya menceritakan bahwa ayahnya bernama Abdullah dan ibunya Jubadah, keduanya bangsa Uyghur dan sudah meninggal dunia. Sem Sian atau tiga dewa membawa dua orang murid mereka ke sebuah puncak yang diberi nama Pek L. Nkok, lembah awan putih, satu di antara lembah pegunungan Holansan yang terletak di pantai barat Sungai Kuning. Pek Nkok inilah yang menjadi tempat Sem Sian mengasingkan diri selama ini. Lembah yang berada dekat puncak ini berhawa sejuk dan bertanah subur. Akan tetapi untuk mencapai tempat itu merupakan hal yang amat sulit karena melalui dinding karang yang terjal dan sulit didaki orang biasa. Ini sebabnya maka tempat itu tidak pernah dikunjungi orang luar dan menjadi tempat pertapaan yang benar-benar amat tenang dan tenteram. Di seberi ah timur kaki pegunungan Holansan terdapat sebuah kota di tepi Sungai Kuning. Kota ini cukup besar dan ramai, yaitu kota Y. N. Choan dan sedikitnya sebulan sekali, Sinwan dan Kuis yang mendapat kesempatan turun gunung dan berkunjung ke kota ini untuk membeli keperluan untuk mereka berlima. Selain itu, mereka tidak pernah berhubungan dengan orang luar dan setiap hari, kedua orang anak itu menerima gemblengan ilmu-ilmu silat yang tinggi dari tiga orang guru mereka. Waktu merupakan suatu kenyataan yang amat aneh. Segala sesuatu di dalam kehidupan manusia di dunia ini, akhirnya menyerah kepada Seng Waktu ke semuanya, satu demi satu akan menyerah untuk ditelan habis oleh Seng Waktu. Waktu merupakan bukti akan kekuasaan Tuhan, merupakan bahwa segala sesuatu di permukaan bumi ini tidak abadi adanya. Hanya Tuhan yang abadi, tanpa awal tanpa akhir. Segala sesuatu akan berubah menjadi permainan Seng Waktu. Apabila tidak diperhatikan, Seng Waktu melesat cepat melebih cahaya, melebih kecepatan apapun juga sehingga seorang kakek yang mengenang masa kanak-kanaknya akan merasa betapa Seng Waktu lewat sedemikian cepatnya sehingga puluhan tahun bagaikan baru kemarin dulu saja. Sebaliknya, kalau orang menanti sesuatu dan memperhatikan Seng Waktu akan merangkak atau merayap seperti seekor siput. Waktu juga mempermainkan pikiran dengan pembagiannya sebagai kemarin, hari ini dan esok atau masa lalu, saat ini dan masa depan. Pikiran yang mengenang masa lalu hanya mendatangkan dendam, duka dan penyesalan. Sedangkan pikiran yang membayangkan masa depan hanya mendatangkan rasa malu, rasa takut dan khayalan muluk. Masa lalu sudah lewat, hanya kenangan, masa depan belum ada, hanya khayalan. Menghadapi saat ini, detik demi detik, berarti menghadapi kenyataan dan itulah hidup. Hidup merupakan tantangan setiap saat yang harus kita hadapi, yang hanya kita tanggulangi. Bagi yang hidup, dari saat ke saat bebas dari masa lalu dan masa depan. Saat ini adalah pelaksanaan hidup, saat ini adalah care hidup, jalan hidup, sedangkan besok hanyalah ambisi, khayalan. Yang lalu sudah mati, yang kelak belum datang. Sekarang benar, nantipun benar. Benar dan tidak terletak pada saat sekarang ini. Tuhan sudah menciptakan kita dalam keadaan sempurna, serba lengkap dengan perabot dan alat yang dapat kita pergunakan untuk menghadapi dan menanggulangi hidup, lengkap dengan jasmani yang serba lengkap, panca indera, hati dan akal budi. Semua itu masih ditambah lagi dengan kekuasaan Tuhan yang meliputi diri kita luar dan dalam, kekuasaan Tuhan yang melindungi, memimbing, asal kita mendasari semua ikhtiar dengan penyerahan kepada Tuhan Maha Kasih dengan sabar, tawakal dan ikhlas. Semua kehendak Tuhan jadilah. Tanpa terasa lagi sepuluh tahun telah lewat sejak terjadinya peristiwa-peristiwa yang telah diceritakan di bagian depan. Pagi itu udara amat cerah di Pekingkok, lembah awan putih, biarpun sinar matahari pagi masih terlampau lunak untuk dapat mengusir hawa yang dingin sejuk dan terasa menusuk tulang bagi mereka yang tidak biasa tinggal di tempat yang berhawa dingin. Sudah sejak subuh tadi Sin Wan dan Kui Siang meninggalkan lembah dan pergi ke kota Y.I.N. Choan. Tahun baru tinggal sebulan lagi dan tiga orang guru mereka menyuruh mereka pergi ke Y.I.N. Choan untuk membeli pakaian baru untuk kedua orang murid itu. Akan tetapi, suhu. Untuk apa keku berdua harus membeli pakaian baru? Tanya Sin Wan yang kini telah menjadi seorang pemuda berusia 20 tahun. Pemuda ini bertubuh tegap dan sedang, dengan dada lebar dan kaki tangan kokoh kuat. Dahinya lebar, rambutnya hitam panjang digelung ke atas, alisnya tebal berbentuk golok melindungi sepasang metu yang besar dan bersinar cerah. Hidungnya mancung agak besar, dan mulutnya membayangkan keramahan dengan dagu yang berlekuk membayangkan keteguhan hati. Seorang pemuda yang gagah dan ganteng, dengan kulit yang agak gelap. Teocu juga heran. Kenapa teocu berdua diharuskan berbelanja pakaian baru? Pakaian teocu masih baik dan masih cukup banyak, kui siang juga membantah. Dewa arak yang mewakili dua orang rekannya menyuruh dua orang murid itu, tersenyum. Tiga orang pertapa yang dijuluki Sam Sian, tiga dewa, itu kini telah tua. Usia mereka sudah 60 tahun lebih, akan tetapi mereka masih nampak sehat dan kuat. Terutama sekali Ciu Sian Tongkowi. Dewa arak yang memiliki pembawaan gembira ini nampak lebih muda dari dua orang rekannya. Usianya yang 62 tidak meninggalkan bekas. Nampaknya dia belum ada 50 tahun. Sin Wan dan Kui Siang, kalian adalah orang-orang muda. Kalian sudah sepatutnya hidup penuh geirah, mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. Menjelang tahun baru ini, kalian harus mempunyai pakaian baru untuk dipakai pada hari-hari tahun baru. Tapi, Su Hu, Te Ocu sudah 10 tahun berada di sini dan Te Ocu tidak pernah mengikuti tahun baru seperti para penduduk di bawah lembah, bantah Sin Wan. Dan pula, untuk apa Te Ocu mengenakan pakaian baru di hari tahun baru? Hendak dipamerkan kepada siapa? Te Ocu tidak saling berkunjung dengan keluarga, bantah pula Kui Siang. Siang Chai, murid-muridku yang baik, kata Dewa Pedang. Kiam Sian Law San ini termasuk orang yang berpakaian paling bersih di antara tiga dewa itu. Mengenakan pakaian baru di hari tahun baru bukan sekedar untuk berpamer, melainkan mempunyai arti yang mendalam. Tahun baru mengingatkan kita bahwa usia kita bertambah setahun lagi. Kita wajib mawas diri, menyadari semua kesalahan di tahun yang lewat, mengubur semua kenangan masa lalu sehingga tidak ada tertinggal dendam di hati. Hati harus bersih, seolah tahun baru membawa pula kehidupan baru yang ditandai dengan pakaian baru. Jadi, pakaian baru melambangkan hati yang baru, care hidup yang baru, yang bersih seperti juga pakaian yang baru. Bersih itu pangkal sehat, bukan? Nah, siapa bilang mengenakan pakaian baru di hari tahun baru hanya untuk pamer belaka karena alasan yang dernikian kuat, dua orang murid itu tidak mampu membantah lagi. Pula, di sudut paling dalam di hati mereka, harus mereka akui bahwa pakaian baru juga menarik dan menyenangkan hati mereka. Hal itu menandakan bahwa memang ada gairah dalam hati dua orang muda ini, hal yang wajar bagi orang muda. Ketika Sin Wan dan Kui Siang pertama kali naik ke Pek In Kok, mereka baru-baru usia kurang lebih sepuluh tahun. Kini mereka telah dewasa. Sin Wan telah menjadi seorang pemuda dewasa yang gagah dan ganteng, sedangkan Kui Siang juga telah menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan manis. Tubuhnya sedang dan langsing berisi mengarah montok, kulitnya putih mulus. Wajahnya bulat telur dengan dagu runcing dan di dagu kanan terhias tahil alat hitam kecil. Matanya lembut akan tetapi kadang sinarnya mencorong. Bibirnya merah segar. Metu dan mulutnya merupakan daya tarik terbesar pada diri gadis ini. Sikapnya halus dan anggun dan pembawaan ini mungkin karena ia adalah putri bangsawan yang ketika kecilnya terbiasa melihat sikap yang demikian. Pada waktu dua orang muda kakak beradik seperguruan itu menuruni lembah di bagian timur, di luar tahu mereka tentu saja, dari barat terdapat dua orang yang mendaki lembah bukit itu dengan gerakan yang ringan dan cepat sekali. Mereka itu adalah seorang wanita cantik berpakaian mewah yang kelihatan baru berusia tiga puluhan tahun, dan seorang gadis berusia sembilan belas tahun yang lebih cantik lagi. Wanita itu bukan lain adalah Bicho Asian Li, Dewi Ular Cantik, Chu Sui In. Sedangkan gadis manis itu adalah muridnya yang bernama Teng Bwe Eli dan yang biasa dipanggil lili oleh gurunya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, guru dan murid yang keduanya galak ini pernah mencoba untuk merampas pusaka-pusaka istana yang dibawa oleh Sam Sian, namun Dewi Ular Cantik itu tidak mampu mengalahkan Sam Sian. Terpaksa ia mengajak muridnya pergi dengan marah dan hatinya penuh dendam kepada Sam Sian yang telah mengalahkannya. Apalagi ketika ia mendengar bahwa pusaka-pusaka itu oleh Sam Sian telah dikembalikan kepada Kaisar. Ia segera mengajak muridnya pergi ke barat untuk mengunjungi ayahnya, yaitu seorang datuk besar bernama Cukyat dan berjuluk Si Tian Coa Ong, Raja Ular Dunia Barat. Datuk besar ini tinggal di puncak Bukit Ular di Pegunungan Himalaya Ujung Timur dan sudah belasan tahun dia tidak lagi terjun ke dunia ramai. Namun nama besar Si Tian Coa Ong pernah menggemparkan dunia persilatan karena wataknya yang aneh dan ilmunya yang tinggi. Dia seorang datuk aneh, tidak condong kepada golongan sesat, tidak pula condong kepada para pendekar. Dia berdiri di tengah-tengah dan menentang siapa saja yang tidak cocok dengan seleranya. Kepada ayahnya yang juga menjadi gurunya, Bicau A Sian Li Cuswi In mengadukan kekalahannya terhadap Sam Sian dan ia ingin memperdalam ilmunya agar dapat menebus kekalahannya itu. Kakek yang tinggi kurus itu mengelus jenggotnya dan mulutnya yang biasanya selalu dibayangi senyum mengejak itu kini tertawa. Matanya yang sipit dengan lindungan alis hitam tebal itu semakin sipit ketika dia tertawa, matanya yang tajam bersinar-sinar gembira. Ha, 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 engkau dikalahkan Sam Sian bertiga? Ha, 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 sui in, engkau tidak perlu penasaran. Ayahmu sendiri pun tidak akan menang kalau Maju sendiri menghadapi pengeroyokan mereka bertiga. Mereka itu masing-masing memiliki ilmu yang khas dan lihai sekali. Pusaka-pusaka itu telah dikembalikan kepada Kaisar. Sudahlah, tak perlu dibuat kecewa, tapi, ayah. Aku merasa terhina sekali. Aku harus membalas kekalahan itu, dan aku ingin memperdalam ilmu ku. Karena itulah aku datang menghadap payah kata wanita cantik itu dengan tegas. Teocu juga harus membalas penghinaan yang teocu alami dari si kerbau sapi kuda anjing kucing anak setan sialan itu kata pula Teng BW Eli atau Lili, tak kalah marah dan galaknya dibanding gurunya. Datuk yang usianya sekitar 55 tahun itu memandang kepada Lili dengan metel, terbelalak, kemudian mengerutkan alisnya dan bertanya. Siapakah bocah ini iya muridku bernama Teng BW Eli, ayah, Sukong, kakek guru, aku Lili mengaturkan hormat kepada Sukong kata BW Eli atau Lili sambil menjatuhkan diri berlutut di depan ayah dari subonya itu. Hmm, sui-in. Kalau engkau akan mengambil murid, kenapa tidak memilih seorang murid laki-laki? Anak perempuan seperti ini, mana mampu mewarisi ilmu kita yang tinggi? Tegur kakek itu sambil memandang kepada Lili dengan alis berkerut dan mulut mengejek. Sebelum Dewi Ular Cantik menjawab, Lili sudah mengangkat muka memandang kepada kakek itu dengan metel bersinar penuh kemarahan, kemudian terdengar jawabannya lantang. Kenapa Sukong berkata begitu? Lupakah Sukong bahwa Subo, puteri Sukong, juga seorang wanita? Apakah Sukong hendak mengatakan bahwa Subo juga tidak mampu mewarisi ilmu dari Sukong Cuswiin tenang saja mendengar bantahan muridnya kepada ayahnya itu? Ia sudah mengenal benar watak muridnya. Juster watak yang keras, berani dan jujur itulah yang membuat ia suka sekali kepada Lili. Akan tetapi tidak demikian dengan datuk besar si Tiancoa Ong Cukyat. Kakek ini terbelalak, mulutnya masih tersenyum mengejek, akan tetapi sinar matanya membayangkan perasaan kaget, penasaran dan juga kagum. Hem, hendak kulihat apakah hengkau benar bernyali naga, ataukah hanya berlagak saja katanya dan dari mulutnya keluar suara mendesis, tak lama kemudian, terdengar suara desis yang sama dari dalam rumah dan muncullah seekor ular yang besar sekali. Ular itu panjangnya ada 5 meter, besarnya sepaha orang dewasa. Ular itu keluar sambil mendesis-desis. Si Tiancoa Ong si raja ular itu terus mengeluarkan desis yang makin meninggi seperti bersiul dan tiba-tiba ular itu lalu bergerak maju menyerang Lili. Anak perempuan berusia 9 tahun itu tidak nampak terkejut ataupun takut. Ia sudah meloncat berdiri dan begitu ular menyerangnya, ia sudah melompat ke samping dan ketika kepala ular meluncur lewat, ia menggerakkan kaki menendang ke arah kepala ular dari samping belakang. Plaku kepala ular kena ditendang, akan tetapi kepala ular itu keras sekali sehingga Lili merasa kaki di dalam sepatunya nyeri. Ular itu terkejut, membalik dan dengan moncongnya yang dibuka lebar dia menerjang lagi. Dengan gesit, Lili meloncat lari ke samping. Akan tetapilah tidak sempat menendang lagi karena kepala ular itu sudah membalik dan melanjutkan serangannya yang bertubi-tubi. Bukan hanya kepalanya saja yang menyerang, juga ular itu menggerakkan ekornya untuk menyambar kaki anak perempuan itu. Lili terpaksa harus meloncat ke sana-sini dan ia menjadi marah sekali. Ular keparat, kau kira aku takut padamu bentaknya dan ketika ular itu menyerang lagi dengan moncongnya ia mengelap ke kiri, kemudian ia meloncat dan menerkam leher ular itu dari belakang, mencengkeram leher itu dengan kedua tangannya. Gerakan ini selain tangkas, juga berani sekali. Hal ini tidak begitu mengherankan. Lili adalah murid Dewi Ular Cantik, seorang yang biasa bermain dengan ular. Sejak kecil Lili sudah dibiasakan oleh bulunya untuk bermain dengan ular yang menjadi dasar dari ilmu-ilmunya, maka Lili tidak pernah takut berhadapan dengan ular. Hanya belum pernah berkelahi dengan ular sebesar itu. Biarpun dua buah tangan itu kecil saja, dengan jar-jari yang mungil dan tidak panjang, namun cekikan kedua tangan pada leher ular itu cukup kuat. Ular itu merontah-rontah hendak melepaskan leher yang dicekik. Demikian kuat ular itu merontah sehingga tubuh Lili terbawa dan terbanting, terguncang ke kanan-kiri. Namun, bagaikan seekor lintah, anak perempuan itu tak pernah mau mengendurkan, apalagi melepaskan cekikannya. Ular itu kini menggerakkan ekornya dan tubuh ular yang panjang besar dan licin dingin itu membelit-belit tubuh Lili. Lilitan ular itu kuat sekali. Seorang laki-laki dewasa pun takkan dapat tahan kalau dililit ular itu, akan patah-patah dan remuk tulang-tulangnya. Akan tetapi, desis yang keluar dari mulut Raja Ular merupakan isyarat atau perintah yang amat dipatungi ular besar itu. Lili tanya bukan untuk membunuh, melainkan untuk membuat anak perempuan itu tidak mampu bergerak. Seluruh tubuh anak itu dililit ular, kedua kaki dan kedua lengannya pula. Akan tetapi, kedua tangannya masih tetap mencekik leher ular, walaupun tenaganya banyak berkurang karena kedua lengannya dililit ular. Lili tidak mampu bergerak lagi. Subuh ia memandang subuhnya, akan tetapi wanita cantik itu acuh saja seolah muridnya tidak terancam bahaya. Lili hanya satu kali memanggil, tanpa berkata minta tolong. Ha, 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 anak bandel. Menangislah, minta ampunlah, dan ular ini tentu akan melepaskanmu, kata si Tianco Aung Chu Kiat penuh kemenangan. Akan tetapi, biarpun lilitan ular itu semakin kuat dan membuat dadanya terasa sesak, Lili bertahan dan memandang kepada kakek gurunya dengan mele bersinar-sinar. Sukong, subuh tidak pernah mengajarkan aku untuk merengek dan menangis dengan cengeng. Aku tidak bersalah apa-apa, aku tidak akan menangis, tidak akan minta ampun hem, kalau begitu, ularku akan membunuhmu aku tidak percaya. Subuh akan melarangnya, dan Sukong juga tidak mungkin membunuh cucu murid sendiri. Andai kata dibunuh juga, aku tidak takut kembali kakek itu mengeluarkan suara mendesis dan lilitan ular itu semakin kuat. Lili sudah tidak mampu menggerakkan kaki tangan. Akan tetapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia masih dapat menggerakkan leharnya. Melihat betapa dadanya semakin sesak, ia lalu menunduk dan membuka mulutnya, dan menggigit leher ular yang berada di dagunya, menggigit dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Giginya yang kuat itu menembus kulit ular dan lidahnya segera merasakan darah yang asinamis. Ular itu terkejut kesakitan dan lilitannya mengendur. Kesempatan ini dipergunakan oleh Lili untuk merontah, melepaskan diri dan meloncat keluar dari lilitan ular itu. Ia meloncat ke dekat Subuhnya. Subuh, tolong tecu, murid, pinjam pedangnya sebentar untuk membunuh ular keparat itu teriaknya kepada Subuhnya. Hush, bentak susuin. Kalau ayah menghendaki, sudah sejak tadi engkau mati, tulang-tulang munger-mungk dalam lilitan ular. Atas perintah sukongmu, ular itu hanya mengujimu, bukan hendak membunuhmu, dan engkau malah menggigit dan melukai lehernya mendengar keterangan burunya, Lili terkejut. Ia memandang dan melihat kakek itu dengan penuh sikap menyayang, memeriksa luka di leher ular dan mengobatinya dengan obat bubuk putih. Ia merasa bersalah dan segera ia menjatuhkan diri berlutut di depan si Tiancoa Ong Cukyat. Sukong, aku bersalah. Kalau Sukong hendak menghukum dan membalas dengan menggigit leherku, silakan Raja Ular itu memandang kepadanya, lalu tertawa bergelak. Hahaha, Sui In. Sekarang aku mengerti mengapa engkau memilih setan cilik ini sebagai murid. Ia memang pantas menjadi muridmu bahkan patut menjadi muridku, hahaha mendengar ini, cu Sui In tersenyum. Lili, cepat kau mengaturkan terima kasih kepada suhumu. Mulai saat ini engkau menjadi murid ayah, dan aku menjadi sucimu, kakak seperguruanmu Lili adalah seorang wanita yang cerdas sekali. Ia segera memberi hormat dan menyebut suhu kepada si Raja Ular yang tertawa bergelak karena girangnya memperoleh seorang murid yang menyenangkan. Dan mulai saat itu, Lili menyebut suci kepada bekas ibu gurunya. Hal itu amat menyenangkan hati Sui In, wanita yang selalu nampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya, dan yang selalu ingin dianggap muda. Dengan tekun si Tian Coa Ong Cukyat menggembeleng teng BW Eli atau Lili dengan ilmu-ilmunya, dan juga Sui In memperdalam ilmunya di bawah bimbingan ayahnya. Sepuluh tahun kemudian, dalam usia sembilan belas tahun dan menjadi seorang darah yang cantik manis, Lili telah menguasai ilmu-ilmu dari si Raja Ular. Bahkan dibandingkan dengan tingkat kepandayan bekas guru yang kini menjadi sucinya, ia hanya kalah pengalaman saja dan selisihnya tidak jauh. Demikianlah, pada saat Sin Wan dan Kui Siang menuruni lembah Pek In Kok di bagian timur, di pagi hari itu, Bicau A Sian Litu Sui In dan bekas murid yang kini menjadi sumuinya, adik seperguruannya, mendaki lembah bukit dari barat. Sui In dan Lili memergunakan ilmu berlari cepat dan bagaikan melayang saja mereka mendaki lembah bukit yang bagi orang biasa merupakan daerah yang amat sukar dilalui itu. Mereka mendaki Pek In Kok hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk membalas atau membalas kekalahan mereka sepuluh tahun yang lalu. Dewi ular cantik Cuswi In memiliki watak seperti ayahnya, yaitu tidak pernah dapat menelan kekalahan dari orang lain. Oleh karena itu, ketika dalam usaha memperebutkan pusaka-pusaka istana ia kalah oleh Sem Sian, ia merasa terhina dan hatinya sakit sekali. Urusan pusaka sudah tidak diingatnya lagi, akan tetapi kekalahan yang dideritanya selalu menghantuinya dan ia tidak akan merasa tenang sebelum dapat membalas dan menebus kekalahannya itu. Dan agaknya lili yang kini menjadi semolinya, juga tidak pernah dapat melupakan penghinaan yang dialaminya dari anak laki-laki yang agaknya murid Sem Sian itu. Anak laki-laki yang tidak dikenal namanya itu, yang dinamakannya si kerbau sapi kuda anjing kucing babi itu, telah menangkapnya, memaksanya menelungkup di atas pangkuannya dan menampari pinggulnya sepuluh kali seolah-olah seorang ayah yang menghukum anaknya yang nakal saja. Sampai mati ia tidak akan dapat melupakan penghinaan itu. Ia akan membalas penghinaan itu dengan pukulan sampai seratus kali biar pantat orang itu hancur menjadi bubur. Setiap kali membayangkan peristiwa itu, muka lili menjadi merah sekali dan kemarahan seolah-olah membuat matanya berkilat dan napas yang keluar dari hidung dan mulutnya mengandung api. Ketika dua orang wanita cantik itu tiba di depan pondok-pondok bambu yang sederhana namun rapi dan bersih itu, Sem Sian sedang duduk bersilah di depan pondok, menikmati sinar matahari pagi yang hangat dan udara pagi yang segar. Mereka duduk bersilah di atas batu-batu datar yang halus, menghadap ke timur, ke arah matahari pagi yang masih lembut sinarnya. Ketika dua orang wanita itu muncul dan berlomcatan ke depan mereka, tiga orang kakek itu memandang dengan heran. Melihat mereka dapat naik ke pekingkok saja sudah dapat mereka ketahui bahwa dua orang wanita itu bukanlah orang-orang lemah, dan yang membuat mereka heran adalah sikap dan wajah mereka, terutama sinar mati mereka yang membayangkan kemarahan besar. Tiga orang pertapa itu adalah orang-orang yang sudah dapat membebaskan diri dari kekuasaan nafsu, maka tiada lagi dendam atau ganjalan dalam hati dan pikiran mereka. Tidak ada lagi kenangan yang hanya menimbulkan suka duka, dendam dan budi. Maka, tentu saja mereka tidak ingat lagi siapa adanya dua orang wanita cantik itu. Bahkan dewa pedang dan dewa rambut putih sudah memejamkan mati dan menundukkan muka, tidak memperdulikan dua orang wanita yang muncul sebagai pengganggu ketenteraman mereka. Hanya dewa arak yang memandang mereka dengan mulut tersenyum ramah. Seperti biasa, dalam menghadapi urusan apa saja, Ciusian Tongkui ini selalu mengandalkan araknya. Dia meneguk arak dari Gucci yang selalu berada di dekatnya, Gucci arak pusaka pemberian kaisar yang isinya tentu saja sudah habis karena arak yang diterima dari kaisar 10 tahun yang lalu itu sudah dihabiskannya dalam waktu kurang dari seminggu. Kini tinggal Gucci-nya yang diisi arak biasa. Heh, 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 angin apakah yang meniup kalian dua orang wanita cantik kepekinkok angin dari Bukit Ular Pegunungan Himalaya? Jawab suiing dengan singkat dan ketus. Bukit Ular di Himalaya? Wah, 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 bagaimana kabarnya dengan Sobat Si Tianco Aung Cukyat? Kalian diutus oleh Raja Ular itu, bukan dewa arak meneguk kembali Gucci araknya. Ayahku tidak ada sangkut prautnya dengan kedatanganku ini. Aku datang untuk urusan pribadi dengan Sam Sihan Ho, 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 Kami tiga orang tua bangka tidak pernah mempunyai urusan pribadi, apalagi dengan wanita muda dan cantik, kata dewa arak dengan sikapnya yang senaknya. Mudah-mudahan saja Sam Sihan yang terkenal sebagai peni sepuh dunia perselatan itu bukan hanya pengecut-pengecut yang kura-pura melupakan apa yang mereka lakukan. Sam Sihan, ingatkah kalian peristiwa sepuluh tahun yang lalu? Aku, Bicho A Sian Li Cuswiin pernah kalian kalahkan. Nah, inilah aku, datang untuk menantang kalian, untuk membalas kekalahanku yang dulu. Sekali ini, mudah-mudahan saja Sam Sihan bukan tiga orang laki-laki licik dan curang yang men keroyokan terhadap lawannya seorang wanita. Aku tantang kalian untuk men satu demi satu mengadu kepandayan Wah, 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 engkau terlambat, Nona. Dahulu engkau menantang kami untuk merebut pusaka-pusaka istana itu, bukan? Sekarang, pusaka-pusaka itu telah kami kembalikan kepada Kaisar. Kalau engkau menginginkannya, datanglah ke kota raja dan minta saja kepada Kaisar. Kami tidak tahu menahu lagi, aku tidak butuh pusaka. Aku datang untuk menebus kekalahanku sepuluh tahun yang lalu. Aku sudah cukup kaya, akan tetapi kalian telah menghinaku sepuluh tahun yang lalu, meruntuhkan nama dan kehormatanku. Hari ini kalian harus membayarnya siangcai, kalau ada yang terang, mengapa memilih yang gelap? Ada yang jernih mengapa memilih yang keruh? Ada yang tenang, mengapa memilih kekacauan yang berkata itu adalah Dewa Pedang? Kemudian terdengar Dewa Rambut Putih juga bicara dengan suaranya yang lembut sambil tersenyum ramah. Nona, sepuluh tahun yang lalu, ketika berhadapan denganmu, kami adalah petugas-petugas utusan Kaisar untuk mendapatkan kembali pusaka yang tercuri. Setelah pusaka itu kami kembalikan, kami sudah mencuci tangan dan mengundurkan diri, dan bagi kami, peristiwa dengan Nona sepuluh tahun yang lalu sudah tidak ada lagi, kata-katanya lembut, lalu disusul kakek ini menyanyikan ayat-ayat yang diambilnya dari kitab Cuti Keng, yaitu Kitab Suci Agama Tzu. Tariklah tali gendawa Anda sepenuhnya gendawa dapat patah dan sesal pun tiada guna. Asahlah pedang Anda setajam-tajamnya mata pedang dapat os dan takkan bertahan lama. Tumpuklah emas permata di kamar Anda dan Anda akan bersusah payah menjaganya. Membanggakan kekayaan dan kehormatan harga diri hanya menyebar benih kehancuran pribadi. Undurlah sesudah tugas terlaksana demikian Kera Langit bekerja, Hem, apa yang kau maksudkan dengan nyanyianmu itu? Dewi Ular Cantik bertanya dengan suara mengejek. Aku datang ke sini bukan untuk mendengarkan khotbah Dewa Arak tertawa. Nona, Dewa Rambut Putih telah menyanyikan ayat suci dari agama itu, Kenapa Nona tidak mengerti? Maksudnya adalah bahwa dalam kehidupan ini, seyogianya kita tidak berlebihan dalam segala hal, memenuhi tugas dan kewajiban dan tidak mabok kemenangan atau keberhasilan. Mengenai batas dan tahu diri, Nona agak berlebihan, terburu nafsu sehingga peristiwa 10 tahun yang lalu disimpan dalam hati sebagai dendam. Bukankah berarti Nona meracuni diri sendiri selama 10 tahun ini? Dan semua itu untuk apa? Hanya untuk menebus kekalahan. Hanya untuk menang. Sudahlah, tak perlu berkhotbah. Aku datang untuk menantang kalian. Mau atau tidak kalian harus menerima tantanganku, karena kalau kalian tidak mau menandingiku, aku akan menyerang dan kalian akan mati konyol nanti dulu, suci kata Lili. Jangan bunuh dulu mereka ini sebelum memberitahu kepadaku. Hei, ketiga Totiang. Aku mencari anak setan kurang ajar itu. Di mana dia anak setan yang mana? Di sini tidak ada anak setan, yang ada hanya anak manusia, Nona, kata Dewa Arak. Aku mencari si kerbau sapi kuda anjing kucing babi itu, kata pula Lili sambil mengepal tinju. Dewa Arak melongot, memandang kepada gadis cantik itu dan hatinya berkata, Sungguh sayang, Nona begini cantik otaknya miring melihat kakek itu bengong saja, Lili membentak marah. Jangan pura-pura. Aku mencari anak laki-laki yang 10 tahun lalu bersama kalian. Dia tentu murid kalian. Di mana si keparat itu? Oh oh, kau maksudkan sinuan? Dia sedang pergi. Sudahlah, sumoy. Nanti kita cari musuhmu itu. Sekarang aku akan membereskan dulu tiga orang ini, kata si Dewi Ular dan ia sudah mencabut pedangnya, lalu berkata kepada tiga orang pertapa itu. Sam Sian, aku bico A Sian Li Cuswiin menantang Sam Sian maju satu demi satu, tidak men keroyokan seperti pengecut-pengecut liar. Tiga orang kakek itu saling pandang dan jelas nampak bahwa mereka itu merasa enggan untuk berkelai walaupun sedikit pun tidak merasa takut. Bagi mereka, melayani tantangan Dewi Ular cantik itu sama saja dengan ikut menjadi gila. Di antara mereka dan wanita itu sebetulnya tidak ada permusuhan apapun. Dahulu mereka memang memperebutkan pusaka, akan tetapi sekarang pusaka itu telah kembali kepada pemiliknya, dan tentang kalah menang dalam pertandingan, bagi orang-orang dunia persilatan adalah hal biasa dan tidak pernah mendatangkan sakit hati dan dendam. Suci, percuma menantang pengecut. Mereka takut kata Li Li mengecek. Sui In mengerutkan alisnya. Sam Sian, kalau kalian takut, kalian harus berlutut minta ampun kepadaku, baru akan ku pertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Ucapan ini sengaja dikeluarkan Sui In untuk menyudutkan mereka. Tentu saja ia tahu bahwa orang-orang seperti tiga dewa itu tidak akan merasa takut menghadapi tantangan siapapun. Ia sengaja memanaskan hati mereka agar mereka segera menyambut tantangannya. Dan usahanya berhasil. Tantangan bagi semua tokoh dunia persilatan kalau dikatakan takut. Sian Chai. Bico A Sian Li memaksa orang. Baiklah, karena engkau telah mencabut pedang, pintu, aku, akan melayani mung sejenak, kata Kiam Sian Lo San sambil merabah pinggangnya. Akan tetapi, alisnya berkerut dan dia segera teringat bahwa tidak ada lagi pedang di pinggangnya. Pedang Jit Kong Kiam, pedang sinar matahari, yang biasanya dililitkan di pinggang, kini tidak terdapat lagi di pinggangnya karena sudah diberikan kepada muridnya, Lim Pui Siang. Sedangkan pedang tumpul yang diterimanya dari Kaisar, telah diberikan kepada Sin Wan. Tadinya, pedang-pedang itu hanya dipergunakan oleh kedua orang murid itu untuk latihan ilmu pedang, akan tetapi kemudian si Dewa Pedang memberikan pedang-pedang itu kepada mereka karena dia sendiri tidak membutuhkan pedang. Baru sekarang dia teringat, akan tetapi dia tersenyum dan sama sekali tidak menjadi panik. Gico Asian Li, maaf, aku tidak mempunyai pedang. Biarlah ku pergunakan sebatang ranting pohon saja untuk melayanimu bermain pedang, katanya dan dia pun menghampiri sebatang pohon dan mematahkan ranting yang panjang dan besarnya seperti pedang. Dia kembali menghadapi wanita itu dengan pedang kayu di tangan. Wajah wanita itu berubah merah dan ia marah sekali. Dewa Pedang, engkau sungguh menghina dan berani memandang rendah kepadaku. Baik, kau akan menebus penghinaan ini dengan nyawamu. Cuswiin sudah menggerakkan pedangnya sambil mengeluarkan bentakan nyaring. Sinar pedang menyambar ganas dan Dewa Pedang cepat meloncat untuk menghindarkan diri, sambil mengelebatkan pedang kayunya, menusuk atau menotok ke arah pergelangan tangan lawan yang memegang pedang. Namun, Dewi Ular cantik itu cepat menarik kembali tangannya, memutar pergelangan pedang dan pedang itu sudah meluncur lagi dengan tusukan dasyat yang membuat Dewa Pedang terkejut dan tertaksa meloncat lagi ke samping untuk menghindarkan diri. Dewi Ular mendesak terus, pedangnya berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang menyilaukan matu dan dari gulungan sinar itu terdengar suara bersuitan melengking. Dewa Pedang yang memutar pedang kayunya sambil memergunakan keringanan tubuhnya untuk mengelap ke sana sini, diam-diam terkejut bukan main. Dari gerakan pedang lawan, tahulah dia bahwa wanita ini sama sekali tidak dapat disamakan dengan 10 tahun yang lalu. Kini ilmu pedangnya matang dan mantap, gerakannya cepat dan ringan sekali sedangkan tenaga sin kang yang terkandung dalam pedang itu kuat bukan main, membuat pedang kayunya selalu terpental dan tangannya tergetar. Tahulah Dewa Pedang bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan yang amat tangguh. Penglihatan Dewa Pedang memang tidak keliru. Selama 10 tahun ini, Chu Sui In telah menggembeleng diri di bawah bimbingan ayahnya sehingga selain ilmu-ilmunya menjadi matang, juga Gin Kang dan Sin Kang yang dikuasainya menjadi semakin kuat. Selain ini, ayahnya mengajarkan ilmu pedangnya yang baru saja diciptakannya, yang diberi nama Hek Chua Kiam Sud, ilmu pedang ular hitam. Si Raja Ular Chu Kiat menciptakan ilmu pedang ini berdasarkan gerakan seekor ular hitam beracun, yaitu seekor cobra hitam, kalau binatang itu marah dan menyerang. Untuk menyempurnakan ciptaannya, dia telah mengorbankan entah beratus ekor cobra hitam dan musang yang diadunya untuk dia tangkap inti sari gerakan ular hitam itu. Akhirnya, dia berhasil menciptakan Hek Chua Kiam Sud yang terdiri dari 18 jurus yang ampuh sekali. Dan ketika puterinya menggembeleng diri selama 10 tahun, dia mengajarkan ilmu pedang ini kepada puterinya dan kepada muridnya, yaitu Teng B.W.L.I. 10 tahun yang lalu, tingkat kepandayan Sui In masih kalah setingkat dibandingkan tingkat seorang di antara Sam Sian. Akan tetapi sekarang keadaannya sudah berubah sama sekali. Kalau Sui In selama 10 tahun menggembeleng diri dan tekun berlatih, sebaliknya tiga dewa jarang berlatih kecuali hanya kalau mengajar dua orang murid mereka. Sekarang, tingkat kepandayan Sui In sudah sejajar dengan kepandayan Kiam Sian, dewa pedang, atau Pe'emau Sian, dewa rambut putih. Hanya Ciu Sian si dewa arak yang diam-diam telah merangkai sebuah ilmu yang dia ambil dari inti sari kepandayan mereka bertiga. Biarpun nampaknya udah lugalan dan suka main-main, namun sesungguhnya dewa arak memiliki kecerdikan luar biasa. Selama 10 tahun ini otaknya bekerja dan dia minta kepada dua orang rekannya untuk membuat dasar dari ilmu masing-masing, kemudian dia menggabung inti sari ilmu mereka bertiga, dijadikan sebuah ilmu yang setiap hari masih terus disempurnakannya. Dua orang rekannya yang tidak serajin dewa arak, mengetahui akan hal itu akan tetapi tidak ada niat untuk ikut mempelajarinya. Mereka pun tahu bahwa dewa arak sengaja menciptakan ilmu yang diambil dari inti sari ilmu mereka bertiga digabung menjadi satu, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dua orang murid mereka, yaitu Sin Wan dan Kui Siang. Setelah berhasil menciptakan ilmu ini, diam-diam dewa arak memutuskannya menjadi sebuah kitab dan tahun demi tahun, dia menyempurnakan ilmu itu dan sampai saat itu belum mengajarkannya kepada Sin Wan maupun Kui Siang. Hal ini adalah karena untuk dapat mempelajari dan melatih ilmu itu, harus memiliki dasar yang amat kuat, dan tenaga Seng Kang yang cukup. Kalau tidak, ilmu yang aneh ini bahkan dapat menimbulkan bahaya besar, dapat mengakibatkan luka dalam yang parah kepada yang melatihnya. Akan tetapi, dengan sendirinya tingkat ketandaian dewa arak meningkat dengan dikuasainya ilmu baru itu. Pertandingan antara dewa pedang dan dewi ular cantik berjalan dengan semakin seru. Dewa rambut putih dan dewa arak diam-diam menyayangkan bahwa rekan mereka telah memberikan pedang tumpul kepada Sin Wan dan pedang sinar matahari kepada Kui Siang. Kalau saja rekan mereka itu memegang satu di antara dua buah senjata pusaka itu, tentu akan lain keadaannya. Akan tetapi, dewa pedang hanya bersenjatakan sebatang ranting pohon. Kalau menghadapi lawan lain, mungkin sebatang ranting itu sudah cukup ampuh karena tangan dewa pedang yang mengandung tenaga Seng Kang kuat itu dapat membuat ranting itu menjadi senjata yang cukup tangguh. Akan tetapi yang dihadapinya kini adalah dewi ular cantik yang ternyata memiliki kepandaian yang demikian tingginya. Setelah lewat 30 jurus, mulailah dewa pedang terdesak hebat oleh lawannya. Dua kali ujung ranting yang dipergunakan sebagai pedang itu terbabat putus ujungnya oleh pedang di tangan Bicho A Sian Li Cuswi In yang makin lama semakin ganas mendesak lawannya itu. Tiba-tiba Cuswi In mengeluarkan suara mendesis seperti desis seekor ular cobra dan ia telah mengubah gerakan pedangnya dan mulai memainkan ilmu pedang baru yang amat dasyat, yaitu Hek Chou A Kiam Sud. Dan begitu ia memainkan ilmu pedang ini, dewa pedang terkejut karena dia mengenal ilmu pedang orang amat aneh dan amat berbahaya. Pedang lawan itu gerakannya seperti seekor ular cobra yang menyerang lawan. Dia berusaha untuk membentuk parisai dengan sinar ranting yang diputarnya cepat, namun tetap saja pedang lawan dapat menerobos masuk dan biarpun dia sudah melempar tubuh ke belakang, tetap saja pundak kirinya tertusuk ujung pedang lawan. Kiam Sian Lo San tidak mengeluh, akan tetapi dia terhuyung ke depan dan saat itu, Dewi Ular Cantik sudah menerjang lagi ke depan, pedangnya berkelebat menyilaukan matu dan terpaksa dewa pedang meloncat jauh ke atas untuk menghindarkan diri dari ilmu pedang yang seperti gerakan ular itu. Untuk melindungi diri dari ilmu pedang yang seperti ular itu, satu-satunya Ker, terbaik adalah berloncatan ke atas seperti seekor burung Raja Wali kalau menghadapi ular. Akan tetapi, Dewi Ular Cantik sudah dapat menduga taktik ini dan ia pun ikut meloncat ke atas. Mereka mengadu pedang dan ranting di udara ketika berlompatan. Keduanya turun lagi dan kembali ujung pedang Cuswi In telah dapat mencium pangkal lengan kanan dewa pedang sehingga bajunya terobek dan kulitnya terluka berdarah. Keduanya kini sudah sampai ke puncak pertandingan, saling mengerahkan tenaga sekuatnya dan mereka lalu meloncat lagi seperti terbang, saling terjang di udara. Namun, tiba-tiba dari gagang pedang Cuswi In meluncur jarum-jarum hitam. Serangan jarum-jarum ini merupakan rangkaian serangan pedangnya yang ganas. Dewa pedang sudah mencoba untuk memutar ranting melindungi dirinya, akan tetapi biarpun dia berhasil memukul runtuh semua jarum beracun, dia tidak mampu menghindarkan tusukan pedang lawan yang mengenai lambungnya. Kembali mereka berdua melompat turun dalam jarak yang cukup jauh. Dewa pedang dapat turun dengan berdiri tegak, akan tetapi perlahan-lahan darah mengalir keluar dari celah-celah jari tangan ketika tangan kirinya mendekap lambung yang terluka. Hiyaat tanda seru dia menggerakan tangan kanan sambil membalik ke arah Dewi Ular Cantik. Ranting di tangannya itu meluncur seperti anak panah ke arah lawan. Cuswi In terkejut, tidak menyangka bahwa lawan yang sudah terluka parah itu masih mampu menyerangnya sehebat itu. Ia menggerakan pedang menangkis dan ranting itu meluncur cepat ke arah pohon dan menancap ke batang pohon seperti anak panah yang dilepas dari dekat. Akan tetapi itu merupakan serangan balasan terakhir dari Kiam Sian Loh Sang karena dia sudah terkulai roboh. Dewa arak cepat menghampiri rekannya dan menotok beberapa jalan darah untuk menghentikan darah mengalir keluar. Akan tetapi setelah memeriksanya, tahulah Dewa arak bahwa luka yang dideritarkannya itu terlampau parah dan tak mungkin dapat disembuhkan lagi. Pedang Dewi Ular Cantik bukan hanya merobek kulit dan daging saja, melainkan melukai anggauta badan sebelah dalam sehingga tidak mungkin lagi Dewa Pedang dapat ditolong dan diselamatkan. Sementara itu, melihat rekannya roboh, teg emosian Tio Kim loncat ke depan wanita cantik itu. Sian Chai, hatimu sungguh ganas dan kejam, Bicho A Sian Li. Kami dahulu mengalahkanmu tanpa melukai, akan tetapi sekarang engkau berusaha membunuh kami, teg emosian. Terluka atau tewas dalam pertandingan sudah menjadi resiko semua orang di dunia persilatan. Hal itu biasa dan wajar, kenapa banyak ribut lagi? Kalau tadi aku yang kalah, tentu aku yang terluka dan mungkin tewas. Nah, sekarang majulah, aku sudah siap tantang wanita cantik itu. Suci, engkau sudah lelah. Biarkan aku maju mewakilimu menghadapi dia. Teng BW Li melompat ke depan, akan tetapi, Cuswi In mengerutkan alisnya dan membentak. Sumoy, mundur kau. Ingat, jangan mencampuri urusan ini. Ini urusan pribadiku, kau tahu. Biar andai kata aku terdesak dan terancam maut sekalipun, engkau tidak boleh turun tangan lili mundur. Ia maklum akan watak kakak seperguruan, bekas gurunya ini. Cuswi In wataknya persis ayahnya, yaitu si Tian Coa Ong Chu Kiat. Watak yang keras dan gagah, juga tinggi hati dan pantang dianggap curang atau penakut. Karena itulah ia tidak menghendaki sumoynya mencampuri pertandingannya melawan Sam Sian, apalagi melihat betapa tiga dewa itu tidak mengeroyuknya. Kalau tadi lili mencoba untuk mewakili sucinya, hal itu adalah karena ia tahu benar betapa sucinya itu sudah lelah karena tadi harus mengerahkan tenaga sepenuhnya ketika melawan Kiam Sian, walaupun sucinya keluar sebagai pemenang. Dan ia dapat menduga bahwa tingkat kepandayan kakek rambut putih itu tentu setinggi tingkat dewa pedang pula. Dengan hati khawatir lili melangkah mundur dan kembali menjadi penonton saja, tidak berani membantu karena kalau ia lancang melakukan hal ini, sucinya tentu akan marah bukan main karena perbuatannya itu dapat dianggap menghina dan merendahkan harga diri sucinya itu. Pemusian Tio Ki maklum akan kelihayan lawan. Tadi dia mengikuti pertandingan antara rekannya dewa pedang melawan wanita ini dengan teliti dan dia tahu bahwa yang amat berbahaya adalah ilmu pedang yang gerakannya seperti gerakan ular cobra tadi. Rekannya saja, yang dijuluki dewa pedang dan ahli dalam ilmu pedang, tidak mampu menandingi ilmu pedang ular itu. Akan tetapi, dewa rambut putih tidak menjadi gentar sama sekali. Bagi dia, hidup atau mati bukan hal yang paling penting. Yang terpenting adalah bagaimana dia dapat selalu mengambil jalan yang benar. Kalau sudah benar, mati atau hidup sama saja. Mati karena membela yang benar jauh lebih baik daripada hidup mempertahankan kejahatan. Siancai tanda seru ingat, Bicaua Sianli adalah engkau yang datang mencari dan menantang kami. Baikalah atau menang, akibatnya adalah tanggunganmu. Kami hanya melayani permintaanmu, aku datang bukan untuk berdebat. Keluarkan senjatamu, kalau memang engkau tidak takut menyambut tantanganku mentakcusuin. Dewa rambut putih mengeluarkan kipas dan sulinya. Kipas itu dipegangnya dengan tangan kiri, dan sulinya dengan tangan kanan. Dia bersikap tenang walaupun waspada, Karena dia maklum bahwa orang seperti wanita ini tidak segan menggunakan siasat yang betapa ganas pun, Seperti tadi ia menyerang Dewa Pedang dengan jarum beracun yang keluar dari gagang pedangnya. Bicaua Sianli, aku sudah siap, katanya. Baru saja kata-katanya habis, Pedang di tangan Cuswiin sudah menerjangnya dengan dasyat bukan main. Dewa rambut putih mengebutkan kipasnya dan menggunakan sulinya menangkis. Teranggut tanda selu-suling menangkis pedang dan kipasnya mengebut ke arah muka lawan. Cuswiin cepat mengelak dari sambaran angin kipas itu, Akan tetapi tiba-tiba kipas itu tertutup dan gagangnya menotok ke arah pundak Sianli. Totokan dengan gagang kipas itu nampaknya lemah saja, Namun sesungguhnya di balik gerakan yang lembut itu terkandung tenaga yang dasyat. Tahulah Cuswiin bahwa lawannya amat lihai sesuai dengan filsafah agamatu yang selalu menekankan bahwa yang kosong itu berisi, Bahkan yang kosong itulah intinya karena segala hal baru dapat berarti kalau ada bagiannya yang kosong. Locu, nabi agamatu, memuka kesadaran manusia untuk menghargai yang kosong atau bahkan yang tidak ada Dengan mengatakan bahwa sebuah roda baru dapat dipergunakan karena ada bagian kosong di antara jerujinya. Sebuah cawan baru dapat berguna karena ada bagian kosong di dalamnya, Dan sebuah rumah baru dapat berguna karena ada bagian yang kosong di dalamnya dan lubang-lubang di pintu dan jendelanya. Inilah inti dari ilmu silat yang kini dimainkan Dewa Rambut Putih, nampak lembut namun sesungguhnya amat kuat. Karena maklum bahwa lawannya ini tidak kalah berbahaya dibandingkan Dewa Pedang, Cuswiin tidak mau membuang banyak tenaga. Ia sudah mulai merasa lelah karena tadi ketika melawan Dewa Pedang ia sudah mengerahkan banyak tenaga Sinkeng. S-S-S-S-S-H-H-H-H-H-H tanda seru terdengar ia mendesis dan gerakan pedangnya kini berubah menjadi seperti gerakan ular Cobra. Pek Mausian Tioqui sudah siap siaga dan begitu pedang lawan menusuk seperti gerakan ular mematuk, Dia pun cepat menangkis dengan sulingnya sambil mengerahkan Sinkeng. Keringat tanda seru pek Mausian terkejut karena tenaga yang terkandung dalam ilmu pedang ular itu bukan main hebatnya, Mempunyai tenaga seperti membelit dan menempel sehingga ketika dia menarik sulingnya lepas, dia terhuyung. Namun, cepat kipasnya mengebut ke depan sehingga dia mampu menghalangi penyerangan susulan Karena bagaimanapun juga, Chu Sui In tidak berani memandang ringan gerakan kipas itu. Dewa Rambut Putih maklum bahwa ilmu pedang ular itu mengandung tenaga Sinkeng yang dasyat sekali, Maka dia pun segera mengerahkan tenaga Sinkeng yang biasa dia pergunakan untuk ilmu sihirnya. Dalam adu kepandaian ini, dia tidak mau mempergunakan sihir karena selain belum tentu seorang sakti Seperti Dewi Ular Cantik itu dapat terpengaruh sihir, juga dia tidak mau berlaku curang dengan menggunakan sihir. Bukankah mereka sedang mengadu ilmu silat? Dia hanya memeladiri, sama sekali tidak khas akan kemenangan, maka dia merasa malu kalau harus mempergunakan sihir. Akan tetapi, dia mengerahkan tenaga Sinkeng Pek In, awan putih, dari kedua telapak tangan, Juga ubun-ubun kepalanya, mulai mengepulkan uap putih. Melihat ini, Cuswi In mendesis-desis semakin keras dan gerakannya cepat sekali, Pedangnya bagaikan seekor ular cobra, mematuk-matuk dan mengirim serangan bertubi-tubi. Siancai tanda seru Dewa Rambut Putih berseru kagum dan dia harus cepat memutar suling dan mengibaskan kipasnya untuk melindungi dirinya. Wanita cantik itu memang berbahaya sekali. Bukan saja pedangnya yang berbahaya, juga kuku-kuku jari tangan kiri ikut menyambar-nyambar dan diamaklum bahwa kuku yang kini berubah menghitam itu mengandung racun yang berbahaya, yaitu racun ular cobra hitam. Sekali saja kulit tergores kuku sampai terobek dan berdarah, racunnya akan memasuki tubuh lewat jalan darah dan akibatnya sama saja dengan kalau orang digigit ular cobra hitam. Karena memang tingkat kepandayan Dewa Rambut Putih sama tingginya dengan tingkat Dewa Pedang, maka kembali terjadi pertandingan yang amat seru dan hebat. Bahkan bagi Cuswiin, lawannya yang kedua ini lebih tangguh. Hal ini karena tadi Dewa Pedang tidak memegang pedang, hanya mempergunakan ranting pohon sebagai senjata, sebaliknya Dewa Rambut Putih memegang sepasang senjatanya sendiri yang pernah membantunya membuat nama besar selama puluhan tahun. Karena tidak mungkin membela diri hanya dengan mengelak atau menangkis saja kalau berhadapan dengan lawan yang tingkat kepandayannya tidak berselisih jauh dengan tingkatnya sendiri, maka Dewa Rambut Putih juga menggunakan cara membela diri yang paling baik, yaitu dengan cara balas menyerang. Bagi tiga Dewa, kalau tidak terpaksa, mereka tidak akan mau menyerang orang, apalagi membunuh atau melukai. Kini, berhadapan dengan Dewi Ular Cantik, terpaksa dia melawan dengan pengerahan seluruh kepandayan dan tenaganya, balas menyerang dengan dasyat. Kalau saja dia tidak memiliki tenaga sakti awan putih, tentu Pek Mausiantioki tidak akan mampu bertahan sampai puluhan jurus.